Kuasa hukum OC Kaligis Johnson Panjaitan menyampaikan bahwa kaliannya siap menjalani sidang gugatan pra-peradilan. Iya, OC Kaligis juga menyatakan siap menerima apapun hasil putusan hakim termasuk jika gugatan pra-peradilannya ditolak. Sementara itu KPK kembali menjatuhalkan pemeriksaan OC Kaligis terkait kasus suap hakim PT UN Medan. Namun sama seperti pemanggilan sebelumnya, OC Kaligis menolak diperiksa. Kuasa hukumnya menyatakan bahwa apapun resikonya OC Kaligis menolak diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Saya ini lawyer, kalau Anda bertanya soal uang suap, saya juga bertanya secara komprehensif demi hak asasi. Tapi itu dua prosedur yang terpisah. Tersangka itu diberikan hak pingkar. Kalau mau mempercepat KPK yang mau mempercepat. Selain juga mau mengalahkan permohonan pra-peradilan saya. Jadi Anda harus mengerti itu. Dan hak dasar itu tidak bisa ditekan atau dihilangkan dengan mengeluarkan pasal 22 atau pasal 21, menghambat proses penyidikan. Kalian harus mengerti prinsip-prinsip dasar hukum. Karena kalau tidak, jadinya mengadili klien saya. Seolah-olah dia menghambat. Padahal dia menjalankan haknya, hak dasar yang dilindungi. Terima kasih.